Halo bertemu lagi dengan saya di channel ini, kali ini saya akan menceritakan film Promising Young Woman 2020. Film ini dimulai di sebuah klub malam di mana teman-teman Jerry, Adam Brody, Paul, Sam Richardson, dan Jim, Ray Nicholson, sedang pesta minum-minuman. Mereka melihat seorang wanita muda, bernama Cassandra Thomas Carey Mulligan, yang biasa dipanggil Casey sudah kehilangan kesadaran karena dia terlalu mabuk dan susah untuk bangkit berdiri. Paul dan Jim membuat komentar misoginis terhadapnya, tetapi Jerry mendekatinya dan mencoba membawanya pulang. Sebelum kita lanjut, silahkan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan notif alur cerita film-film yang lainnya. Scene berlanjut ketika Jerry membawanya kembali ke apartemennya di mana dia mulai menciumnya. Ketika Casey mengatakan dia perlu berbaring, Jerry membawanya ke tempat tidur dan mulai mencoba melepas celana dalamnya. Casey kemudian menghentikan tindakan Jerry ketika dia sudah setengah sadar dari mabuknya kemudian dia duduk tegak dan menatap mata Jerry seperti orang yang sudah mati untuk menanyakan apa yang dia lakukan dan itu membuat Jerry terlihat ketakutan. Casey berjalan pulang pada keesokan paginya dengan noda merah di pakaiannya, tetapi itu hanyalah bekas noda jeli yang menetes dari donat yang dia makan. Trio pekerja konstruksi kemudian mulai memanggilnya, tapi dia mengganggu mereka ketika dia hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Casey yang hampir menginjak umur 30 tahun dan dia masih tinggal bersama orang tuanya Stanley, Clancy Brown, dan Susan, Jennifer Coolidge. Dia juga melakukan pekerjaan di kedai kopi dengan satu-satunya teman yaitu Gail, Laverne Cox, di mana dia berperilaku apatis terhadap pelanggannya. Mantan teman sekelas sekolah kedokterannya bernama Rian Cooper, Bob Burnham, sekarang dia menjadi seorang dokter anak, datang ke kedai kopi tersebut dan dia langsung mengenali Casey. Setelah beberapa olok-olokan yang mereka lontarkan, kemudian Casey meludai kopi Rian, tetapi dia tetap meminumnya dan meminta untuk membawanya keluar. Dia memberinya nomor telepon palsu. Kemudian, Casey dijemput oleh pria busuk lain bernama Neil, Christopher Mintz Plassé, yang mencoba melontarkan ide novel seksisnya sambil mencoba membuat Casey melakukan kokain. Ketika Casey mengatakan dia ingin pulang, Neil mencoba mengajaknya tidur bersamanya. Dia kemudian mengungkapkan ketenangannya kepada Neil dan itu membuatnya takut. Casey semakin dekat dengannya saat dia memanggilnya karena mencoba mengambil keuntungan dari seorang gadis yang tampaknya mabuk, dan dia meninggalkan apartemennya setelah hampir membuatnya mengotori dirinya sendiri. Stanley dan Susan memberi Casey tas kerja merah muda sebagai hadiah untuk ulang tahunnya, meskipun setelah itu dia bereaksi buruk saat menerima hadiah. Dia menganggapnya sebagai petunjuk yang jelas bahwa mereka ingin dia pindah, karena Stanley dan Susan sering mengungkapkan keprihatinannya atas kurangnya ambisi Casey. Rian kembali ke kedai kopi setelah menyadari Casey memberinya nomor palsu, dan Casey akhirnya mengalah dan memutuskan untuk pergi bersamanya. Meskipun Rian tampak cukup baik, Casey tidak membiarkan dia terlalu dekat dengannya. Dia akhirnya meminta maaf dan terus ingin berkencan dengannya. Saat nongkrong di kedai kopi, Rian menyebutkan seorang rekan lama, yaitu Alexander Al Monroe, Chris Lowell, yang akan menikah. Pembicaraan itu membuat mengganggu pikiran Casey sampai ke intinya, karena ketika dia di sekolah kedokteran, sahabat masa kecilnya Nina Fisher diperkosa oleh Al selama pesta persaudaraan saat dia terlalu mabuk untuk berdiri. Meskipun Casey dan Nina melaporkannya ke banyak orang, tetapi tidak ada satupun orang yang mempercayai mereka dan memberikan Al dengan keuntungan dari keraguan banyak orang, itulah yang menyebabkan Nina bunuh diri dan Casey memutuskan untuk putus sekolah. Casey mencari di media sosial dan menemukan banyak teman lama yang memberi selamat kepada Al atas pertunangannya. Di antaranya adalah seorang wanita bernama Madison McVeigh, Alison Brie. Casey menghubungi Madison dan mengatur kencan makan siang dengannya. Casey membuat Madison sangat mabuk sebelum mengangkat kasus Al dengan Nina. Madison bertindak menyendiri tentang hal itu, menyatakan bahwa itu sudah lama sekali dan bahwa seseorang dengan reputasi selalu sangat mabuk pasti akan berakhir dalam situasi seperti itu. Ketika Casey melihat bahwa Madison terlalu mabuk untuk mengetahui apa yang terjadi, dia pergi setelah membayar dan terlihat berbicara dengan pria lain sambil melihat ke Madison. Casey kemudian pergi ke sekolah menengah di mana dia menjemput seorang gadis muda bernama Amber, Francisca Estevez, dengan berpura-pura bahwa dia akan pergi ke restoran untuk bekerja di boy band populer. Setelah itu, Casey pergi menemui Dean Elizabeth Walker, Connie Britton, di bekas sekolah kedokterannya. Casey mengungkit bagaimana dia dan Nina melaporkan penyerangan Nina kepada Walker, tapi dia telah memihak Al dalam cobaan itu dan sepertinya tidak mengingat Nina. Casey kemudian memberitahu Walker bahwa dia menjemput Amber dan membawanya ke ruangan yang sama di mana Nina diperkosa dan meninggalkannya dengan beberapa anak laki-laki yang lebih tua. Walker menjadi ketakutan dan mencoba menelpon ponsel Amber, hanya untuk mengetahui bahwa Casey memilikinya. Setelah Walker mengakui bahwa dia salah karena tidak mempercayai Nina, Casey mengakui bahwa dia hanya meninggalkan Amber di restoran tempat dia masih menunggu boy band, dan dia memberitahu Walker di mana dia bisa menemukannya. Target Casey berikutnya adalah mantan pengacara, Jordan Green, Alfred Molina. Seperti nama-nama lain dalam daftar Casey, dia terlibat dalam membiarkan Al dibebaskan dari perbuatannya pada Nina karena pada dasarnya dia memaksanya untuk mencabut kasus tersebut. Namun, Green tahu dia salah dan sangat menyesal atas apa yang terjadi dengan Nina. Dia menangis di samping Casey, yang memaafkannya. Ketika dia pergi, dia berbicara dengan seorang pembunuh bayaran dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak lagi dibutuhkan. Casey mengunjungi ibu Nina, Molly Shannon, di mana mereka mengenang Nina, tetapi Nonya Fischer menganggap obsesi Casey dengan cobaan itu tidak sehat dan dia harus melanjutkan hidup. Casey mencoba trik memancing saat mabuk, kali ini dengan Paul. Saat mereka pergi bersama, Rian memasuki klub yang sama dan melihat Casey. Dia mencoba menjelaskan dirinya kepada Rian, tetapi Rian tidak tertarik dengan apa yang dia katakan. Ketika dia menemukannya nanti, dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri, dan dia akhirnya memaafkannya, dan mereka berciuman. Madison duduk di teras depan Casey menunggunya setelah berhari-hari menelpon dan meninggalkan pesan karena dia khawatir sesuatu terjadi dengan pria yang pernah diajak bicara Casey. Casey mengakui bahwa tidak ada yang terjadi dan bahwa pria itu hanya membawanya ke tempat tidur, tetapi sebaliknya dia tidak menyentuhnya. Madison lega, tetapi kemudian dia berbicara dengan Casey secara pribadi dan mengakui bahwa dia salah karena tidak mempercayai Nina pada waktu itu, dan dia mengungkapkan bahwa video al memperkosanya telah beredar, yang dia juga menyimpannya di telepon lama. Madison memberi Casey telepon dan memerintahkannya untuk tidak pernah menghubunginya lagi. Meski agak enggan, Casey menonton video tersebut. Terlepas dari kengeriannya melihat Nina diperkosa, dia paling malu ketika dia melihat Rian ada di sana menyaksikan peristiwa itu terungkap. Casey pergi ke pekerjaan Rian untuk mengonfrontasinya tentang video tersebut dan kehadirannya di sana bertujuan untuk menemukan Al. Dia mengancam untuk mengirimkannya ke semua orang di kontaknya, termasuk orang tua pasiennya kecuali dia memberitahu dia di mana Al yang mengadakan pesta bujangannya. Rian menjadi takut dengan implikasi dari apa yang direncanakan Casey, tapi dia memberikan alamatnya. Dia juga memperingatkannya untuk tidak membiarkan salah satu pria tahu dia akan datang. Pada malam pesta bujangan, Casey berpakaian layaknya seseorang sebagai penari telanjang dan pergi ke kabin tempat pesta diadakan. Setelah membuat orang lain mabuk dan dibius, Casey membawa Al ke kamar tidur setelah memberitahunya bahwa itulah satu-satunya cara agar dia dibayar. Dia memborgol tangan Al ke tiang ranjang sebelum membicarakan apa yang dia lakukan pada Nina. Al menggunakan alasan standar yaitu kami masih anak-anak, semua orang mabuk, del untuk membela tindakannya, tetapi Casey tidak ingin mendengarnya. Dia mengambil pisau bedah dan mencoba mengukir nama Nina di perut Al, tapi dia mengalahkannya dan membekap Casey sampai mati dengan bantal. Keesokan paginya, teman Al Yoh, Max Greenfield, datang ke atas untuk menemukan Al yang menangis dengan tubuh Casey yang sudah kaku di sampingnya. Yoh memutuskan untuk membantu Al menyingkirkan mayat Casey sehingga orang lain tidak akan tahu apa yang terjadi. Mereka mengambil Casey dan menguburnya di bawah tumpukan kayu yang kemudian mereka membakarnya. Beberapa hari kemudian, orang tua Casey mengajukan laporan orang hilang. Detektif utama mengunjungi kantor Rian karena dia tahu mereka terlibat dengan permasalahan ini. Setelah dia mengetahui Casey menghilang, Rian mencoba menyelamatkan kulitnya dengan menyarankan dia mungkin telah melakukan sesuatu pada dirinya sendiri yang tidak dia sadari. Hari ini adalah hari pernikahan Al. Setelah upacara pernikahan, mereka akan melihat Green menerima sebuah amplop dari Casey bersama dengan pesan jika dia menghilang. Tiba-tiba, Rian dan semua orang di pesta itu menerima video pemerkosaan Al Nina. Mereka di sana dibuat kaget oleh video itu. Rian menerima teks yang sudah ditulis sebelumnya dari Casey yang mengatakan, kamu belum berpikir ini akhirnya kan, tapi akhirnya adalah sekarang. Selamat menikmati pernikahannya. Polisi kemudian tiba, dan setelah mengamati area tersebut, mereka menemukan sisa-sisa peninggalan Casey, yang berisi setengah dari barang-barang Nina yaitu kalung hati persahabatannya. Gail diberi bentuk setengah hati yang bertuliskan nama Casey. Al ditangkap di depan semua orang sementara Yow menyelinap untuk pergi dari sana. Rian melanjutkan membaca pesan, yang diakhiri dengan Love, Casey and Nina, film pun selesai. Itulah tadi alur cerita Promising Young Woman 2020. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini. Jangan lupa pencet tombol like, share, komen, and subscribe channel ini agar kamu bisa mendapatkan notif cerita film-film selanjutnya. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!